Intro Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Buka Mata Buka Hati Dalam urayan pertama tadi dijelaskan mengenai manfaat mengucapkan salam dalam Islam Tapi pemirsa walaupun memberikan salam banyak manfaatnya Bukan berarti kita bisa dengan seenaknya mengucapkan salam tersebut Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaum muslim Sebelum kita mengucapkan salam Dan beberapa yang harus diperhatikan tersebut atau ada berucap salam Akan kita kupas dari urayan berikut ini Pemirsa ada pertama yang harus diperhatikan saat memberikan salam adalah Mengucapkannya dengan sempurna Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tanpa pernah disadari walaupun kita sudah membiasakan memberikan salam Namun terkadang tata cara pengucapan kurang tepat Seperti mu'alaikum Atau kum Atau bahkan saat mengajarkan kepada anak dengan logat seperti halnya anak kecil yang masih terbata-bata Padahal Islam tidak membenarkan jika kita mengucapkannya seperti itu Dalam Islam pengucapan salam yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diharuskannya mengucapkan salam dengan baik ini tertuang dalam hadis dari Imran bin Hussein radiallahu anhu Ia berkata Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW Dan mengucapkan Assalamualaikum Maka dijawab oleh Nabi SAW Kemudian ia duduk Nabi SAW bersabda Kemudian datang lagi orang selanjutnya Kemudian datang lagi seorang selanjutnya memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah dijawab oleh Nabi SAW Ia pun duduk Nabi SAW bersabda Kemudian datang orang ketiga dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka dijawab oleh Nabi SAW Kemudian ia pun duduk Dan Nabi SAW bersabda Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrat Nomor 986 Abu Daud nomor 5195 Dan Atirmizi nomor 2689 Dan beliau menghasankannya Dari riwayat tersebut cukup jelas Kalau Rasulullah memberikan penilaian lebih tinggi Pada orang ketiga yang datang Dengan mengucapkan salam secara sempurna Adab selanjutnya adalah memulai salam terlebih dahulu Pemirsa yang budiman memulai mengucapkan salam kepada orang lain sangat dianjurkan Hendaknya yang lebih mudah mengucapkan salam kepada yang lebih tua Yang lewat memberi salam kepada yang sedang duduk Dan yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak Serta yang berkendaraan mengucapkan salam pada yang berjalan Semua itu sejalan dengan hadis dari Abu Hurairah Seperti pengucapan salam dari yang berkendara kepada yang berjalan adalah sebagai bentuk syukur Dan salah satu keutamaannya adalah agar menghilangkan kesombongan Dalam hadis tersebut bukan berarti bahwa orang-orang yang diutamakan mengucapkan salam Lantas tidak melakukannya Maka akan gugur ucapan salamnya Tetap saja Islam menganjurkan kaum muslimin mengucapkan salam kepada yang lainnya Walaupun itu orang yang lebih tua kepada yang lebih muda Atau kelompok yang jumlahnya banyak pada yang jumlahnya lebih sedikit Atau juga yang berjalan pada yang berkendara Seperti sabda Rasulullah SAW Yang lebih baik dari keduanya adalah yang memulai salam Hadis riwayat bukori dan muslim Adab mengucap salam selanjutnya adalah ketika berjumpa lagi Walaupun hanya berselang sesaat saja Bagi seorang yang telah mengucapkan salam kepada saudaranya Lalu berpisah Lalu bertemu kembali Walaupun itu hanya sesaat Maka dianjurkan mengulangi salamnya Bahkan seandainya terpisah oleh pohon Lalu bertemu kembali Maka dianjurkan mengucapkan salam Seperti sabda Rasulullah SAW Apabila diantara kalian berjumpa dengan saudaranya Maka hendaklah mengucapkan salam kepadanya Apabila terhalang oleh pohon, dinding atau batu besar Kemudian dia berjumpa lagi Maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi Hadis riwayat Abu Daud Disohihkan oleh Al-Albani dalam Nishkat Al-Masobi Dan lihat silsila Sohiha Meskipun mengucapkan salam harus diutamakan Namun ada satu adab lainnya yang harus diperhatikan Yaitu tidak mengganggu orang yang tidur dengan salam tersebut Dari Mikdad bin Aswad radiyallahu anhu Beliau berkata Kami mengangkat jatah minuman Rasulullah SAW Karena beliau belum datang Kemudian Rasulullah SAW datang di malam hari Maka beliau mengucapkan salam dengan ucapan yang tidak sampai mengganggu Membangunkan orang tidur dan dapat didengar oleh orang yang tidak tidur Kemudian beliau masuk masjid dan sholat Lalu datang pada kami Lalu beliau minum minuman kami Hadis riwayat Firmizi dan disohihkan oleh Al-Albani dalam adab Az-Zifat Adab selanjutnya adalah berusaha membalas salam dengan yang lebih baik Kita tidak layak membalas salam orang lain dengan salam yang lebih sedikit Sebagaimana Allah berfirman yang artinya Apabila kalian diberi salam penghormatan Maka balaslah dengan yang lebih baik Atau balaslah dengan yang serupa Quran Surat Anissa ayat 86 Dengan kata lain ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum Maka kita harus menjawab wa'alaikum salam Atau dengan yang lebih baik Wa'alaikum salam warahmatullah Dan alangkah lebih baik lagi Jika kita menjawab secara sempurna Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Bahkan ada beberapa adab yang disunatkan Seperti memberi salam ketika memasuki rumah kosong Memberikan salam pada anak-anak Bahkan kita dilarang memberikan salam dengan isyarat Melainkan karena keuzuran Seperti sedang sholat, bisu atau jarak yang agak jauh Dan juga haram membokokan badan atau sujud Tanda penghormatan semasa memberi salam Pemirsa itulah beberapa adab bagi kita dalam mengucapkan salam Jangan kemana-mana pemirsa Kita masih bertemu dalam urayan tentang mengucapkan salam setelah ini Tetap di Buka Mata, Buka Hati Pemirsa Buka Mata, Buka Hati RTV di seluruh tanah air yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu yang paling lengkap, itu yang paling sempurna Assalamualaikum Dari maknanya aja udah doa nih Semoga keselamatan Allah berikan kepadamu Warahmatullahi wabarakatuh Dan kasih sayang Allah, Allah karuniakan untukmu Wabarakatuh Dan keberkahan Allah, Allah juga berikan kepadamu Maka menjadi kewajiban orang yang mendengarkan salam sudaranya Untuk kembali mendoakan sudaranya dengan menjawab salamnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Inilah ajaran Nabi Bahwa kita diajarkan untuk senantiasa mengucapkan salam kepada sudara Sebagai doa kita, bukti sayang kita, bukti cinta kita Kepada sudara muslim kita, kepada sudara mu'min kita Bahkan Rasul SAW pernah menjanjikan siapa muslim Bertemu dua orang muslim Lalu kemudian dia mengucapkan salam Lalu dia bersalaman tangan Maka sepanjang tangan itu masih bersentuhan Sampai dia berpisah Dosa-dosanya diambuni oleh Allah SWT Jadi begitu besar salam kita punya makna kepada sudara kita Dan jawaban salam kita juga punya makna yang besar Untuk sudara kita yang telah berbuat baik Mendoakan kita lewat salamnya Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!